Maafkan, diam-diam saya menyimpan suara serta karisma bulan yang ada pada wajah kuat. Hari guys, ketemu lagi dengan saya, Pak Yudin Aslam. Kali ini kita sedang bersama Pak Yudin Jani. Bung Hoyer, sehat? Sehat, sehat sekali. Bagus sekali. Alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, Bung Hoyer, kita bincang mengenai buku yang baru terbit, juga mengenai karya-karya Kang Hoyer sebelumnya. Sedikit saja, barangkali Heidi Gers ingin tahu, mengenai Kang Hoyer. Jadi, kegiatan, kemudian proses kreatifnya seperti apa sih Kang Hoyer ini? Di arah serta doa-doa pendeta, menetes di atas bunga-bunga musim semi. Di altar gereja, juga mahkota duri yang melekat. Di helai rambut isa, yang hendak diangkat ke langit. Sebenarnya, saya ini adalah orang yang setia gitu ya. Setia terhadap orang, setia bukan hanya terhadap orang sebenarnya, tapi terhadap sesuatu yang orang nilai nggak banget gitu. Seperti hanya puisi, puisi atau sastra gitu. Dan sebenarnya, hal tersebut belum saya pahami betul gitu. Tahu sendiri puisi seperti apa, dan saya sendiri nggak tahu sebenarnya. Tapi, nggak tahu kenapa juga nih, kok bisa sampai sekarang menulis puisi gitu. Itu sih sebenarnya. Kegiatan sehari-hari selain menulis puisi, apa? Saya mengajar di beberapa sekolah, ya di Madrasa Astana Wiyah, dan di Kejar Paket C, juga di salah satu SMA swasta di Kota Skabumi. Jadi selain menjadi penulis, KWR sebagai pengajar juga di sana? Ya, seperti itu. Oke, nah sebelum ke buku ini, Dua Baid Rahasia ini, karya-karya sebelum Kang Moer, apakah hanya puisi atau ada karya yang lain luar puisi? Ya, sebenarnya pertama kali saya menulis itu, menulis cerita pendek gitu. Ceripun. Puisi saya tulis, ya setelah menulis ceripun itu. Ya. Dan emang obsesi saya yang betul-betul saya inginkan itu menulis sebuah novel sebenarnya gitu. Jadi, puisi itu ya seperti saya menuliskan album saja, album perasaan saya gitu. Dan karya-karya sebelumnya itu, tapi entah kenapa kok puisi, buku puisi yang pertama kali saya tulis gitu ya, atau terbitkan gitu. Tahun 2012 itu cetak juga Senter Adam Kaisinan, yang pertama dicetak oleh salah satu penerbit di Gresik, Jawa Timur ya. Kemudian pada tahun 2013, cetak juga anak-anak lampu, cetaknya di Bandung. Kemudian pada tahun yang sama, tidak ada lagi Emily, itu pun cetak juga di Kula Lumpur. Dan sampah itu kan nantinya sesuatu yang menjijikan, menjorok, yang menjijikan. Kalau kita tarik lebih universal lagi, nantinya kan itu bisa jadi simbol penderitaan, kesedihatan, keneskapaan, sebagainya. Dan saya lihat memang puisi-puisi Hoyer mengolah sampah, mengolah kesedihatan. Kemudian dua baik rahasia, tahun 2015 ya. 2015 ya. Nah ini berbagi cerita saja, kok sampai bisa diterbitkan di Malaysia gitu, padahal penerbit di Malaysia kan banyak juga gitu. Nah bagaimana proses untuk menuju ke sana gitu, sekarang dua bukunya diterbitkan di Malaysia. Dan prosesnya sendiri sangat ini ya, sangat sederhana sekali gitu. Saya berteman dengan salah seorang ternyata berkecimpung di dunia penerbitan di Malaysia sana. Saya coba komunikasi, inbox dan responnya sangat baik gitu. Dan saya mengirimkan naskah cerpen puisi dan mereka suka sama naskah puisi saya, cetak di sana. Gak sampai satu bulan gitu ya, langsung cetak dan langsung ada undangan untuk launching ke sana. Buku dua baik rahasia sendiri, ketika saya memposting salah satu puisi, mereka juga langsung tertarik katanya. Ada enggak naskah yang baru katanya, kemudian kata saya ada, oh iya coba deh hantar katanya, kirim gitu. Kemudian saya kirim dan cetak gitu ya, dan baru bisa di, baru bisa saya ambil bukunya kemarin gitu, beberapa minggu yang lalu. Personal aware yang dijawantahkan secara personal itu kepertamanya. Saya kira disini mulai dapet bentuk yang lebih universal gitu. Kalau misalnya saya baca buku itu, saya enggak bisa menempatkan diri saya di teks itu. Saya membaca itu sebagaimana saya membaca aware. Tapi kalau disini ada beberapa bagian yang kita bisa, apa ya, kita bisa bilang. Apa ya kalau anak sekarang ini gue banget. Nah berarti pengalaman personal aware sudah di atas ke ranah yang lebih luas, yang lebih universal gitu. Jadi saya kira puisi yang bagus ya seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.